Seputar Pilgub Malukutara 2024, Aliong Mus dan Ahmad Hidayat Mus berebut rekomendasi PKB. DPW PKB Malukutara dikepung 2 Mus untuk mendapatkan rekomendasi partai sebagai syarat pencalonan Gubernur Malukutara di Pilkada Serentak November mendatang. Sekretaris DPW PKB Malukutara Abdul Malik Silia pada Senin 22 April 2024 mengatakan DPP PKB Malukutara resmi mengumumkan pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkub Malukutara 2024. Maka pihaknya secara administratif telah menyerahkan formulir pendaftaran kedua bakal calon tersebut beberapa hari kemarin. Menurut Malik, pihaknya dalam pembukaan pendaftaran formulir sebagai bakal calon Gubernur Malukutara, sejauh ini baru dua bersaudara Mus tersebut yang mendaftar. Padahal sesuai waktu penutupan pendaftaran formulir itu sampai pada 30 April 2024. Kata Malik, pihak mereka bisa dibilang dikeroyok 2 Mus dan mungkin akan dikeroyok sampai di rekomendasi partai nanti. Sejauh ini juga kata Malik, pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya dari DPP terkait dengan adanya perkembangan lanjutan. Lebih lanjut, Malik menjelaskan PKB menerima siapapun yang mendaftar. Putra-putri terbaik Malukutara siapa saja bisa mendaftar di PKB.